Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Boss Ducati yakin Franco Morbidelli bisa kompetitif di MotoGP 2024 dengan Ducati Desmodici GP24 terbaru Apakah Ducati puas dengan hasil tes Franco Morbidelli dan Mark Marquez untuk MotoGP 2024? Tim pabrikan Ducati meraih sukses besar pada MotoGP 2023 setelah menempatkan Francesco Banyes sebagai juara dunia yang mempertahankan titel musim lalu Tak hanya itu Ducati juga menjadi juara dunia konstruktor Juara dunia tim meski melalui prima peramah racing yang merupakan tim satelit tim Burho Panigale Meski begitu Ducati tidak mau terlena dan berbuas diri karena dua hari setelah MotoGP Valencia 2023 Mereka kembali ke lintasan untuk menguji motor yang digunakan pada 2024 Garasi Ducati lebih semarak dengan kehadiran dua pembalap baru Mark Marquez yang akan membalap untuk Gresini dan Franco Morbidelli untuk prima peramah racing Hal yang penting dalam tes ini adalah memberikan informasi yang tepat kepada para insinyur untuk digunakan selama musim dingin Kata manajer tim Davide Tardosi dilansir dari motosan.is Tardosi juga menjelaskan suku cadang baru yang dicoba oleh pembalap penunggang motor Ducati Ada mesin baru inilah inti dari pengujian ini Waktu tidak menjadi masalah melainkan memberikan informasi yang benar kepada para insinyur ucap Tardosi Tardosi menyakinkan bahwa meski mereka telah memenangkan gelar dan merupakan salah satu motor terbaik di grid saat ini Selalu ada pekerjaan yang harus dilakukan Motor selalu dapat ditingkatkan Kita tidak boleh diam Ia juga berbicara tentang rivalnya Penting tim untuk terus berkembang Kami sangat menghormati rival kami Kami tahu bahwa mereka akan bekerja keras untuk menutup kesenjangan Ujar Tardosi Anda harus bekerja Dengan kekuatan kami Tidak pernah berhenti Dengan kedatangan Morbidelli dan Mark Marquez di Ducati Mereka akan memiliki sudut pandang baru untuk terus meningkatkan motornya Tardosi juga tidak akan puas meski Mark Marquez memberikan sinyal positif Dalam tes sirkuit Riccardo Turmo Valencia pada 28 November kemarin Juara dunia 8 kali itu berhasil menutup hari dengan perasaan dengan waktu yang baik Kami akan mengevaluasi dan mendengarkan dengan cermat Karena seperti yang saya katakan sebelumnya Kami sangat menghormati rival kami Kata Tardosi Meskipun motor kami sangat kompetitif saat ini Bukan berarti Honda dan Yamaha tidak memiliki hal-hal yang lebih baik dari kami Jadi wajar jika mendengarkan dua juara seperti Marquez dan Morbidelli Meski begitu Tardosi hanya punya kesan singkat setelah Marquez mencoba motor Ducati Impresif Kedatangan Marquez diantara para pembalap mengendari motor Ducati bisa menimbulkan kegaduan diantara pembalap lain Dan Marquez sudah diingatkan soal hal tersebut oleh bos Ducati Davide Tardosi Bertambahnya salah satu pembalap berbakat dalam sejarah MotoGP Di tim paling dominan di MotoGP menjadi perbincangan Marquez mengendari Desmodici Spec 2023 Motor yang menempati posisi pertama dan kedua pada persaingan juara dunia musim ini Hal tersebut mengakhiri tahun-tahunnya saat menggunakan motor di bawah standar Kedatangan Marquez di Ducati diperkirakan akan menjadi gempa bagi semua orang Saya tidak berpikir seperti Martin Peco Bezeki adalah pembalap yang sangat kuat Dan mereka masih muda kata Mark Marquez dalam olahraga yang tidak ada yang abel Meskipun Mark Marquez impresif di tes Valencia Tetapi Davide Tardosi yakin Franco Morbidelli akan kompetitif juga di MotoGP 2024 Punggas Davide Tardosi